Intro Hai, kak sarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kak sarah Hari ini kita akan belajar tentang soal cerita debit Ini adalah matahari kelas 5 Tapi tetap dipakai dan digunakan di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Nah, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik Jika sebuah bak mandi memiliki volume 240 liter Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh Nah, apa yang diketahui? Nah, yang diketahui adalah debit Debitnya adalah 0,8 liter per detik Berarti yang diketahui adalah debit Debitnya adalah 0,8 liter per detik Kemudian, apa yang diketahui yang lain? Yang diketahui adalah volume Volumenya adalah 240 liter Nah, apa yang ditanya? Debit sudah tahu, volume sudah tahu Berarti yang belum ada adalah waktu Jadi, yang ditanya adalah waktu Waktunya berarti nanti hasilnya adalah dalam bentuk detik Nah, sekarang bisa kita jawab Nah, apakah rumus waktu? Waktu adalah volume dibagi debit Ini sebaiknya dihafal ya Rumus waktu, rumus volume, dan rumus debit Ini sangat mudah Volumenya adalah 240 liter Kemudian, debitnya adalah 0,8 Jadi, waktunya adalah 240 per 0,8 240 per 0,8 bisa ditulis dengan 240 dibagi 8 per 10 240 dibagi 8 per 10 sama dengan 240 dikali 10 per 8 Pembagian pecahan sudah kita pelajari ya di video sebelumnya Nah, sekarang bisa kita hitung Nah, 240 dan 8 sama-sama bisa dibagi 8 8 kalau dibagi 8 dapat 1 240 kalau dibagi 8 mendapatkan hasil 30 Nah, sekarang 30 dikali 10 30 dikali 10 hasilnya adalah 300 300 dibagi 1 hasilnya adalah tetap Yaitu 300 Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut adalah 300 300 apa? 300 detik Ini kalau yang diminta dalam bentuk detik Paham ya? Baiklah, agar lebih jelas kita kerjakan satu soal lagi Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 4 liter per menit Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam Berapakah volume air dalam kolam tersebut? Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah 4 liter per menit 4 liter per menit itu apa? 4 liter per menit ini adalah debit Jadi, debitnya diketahui yaitu 4 liter per menit Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah waktu Yang diketahui adalah waktu Waktunya adalah 2 jam Nah, sekarang apa yang ditanya? Debit sudah ada, waktu sudah ada Berarti yang belum ada volume Jadi, yang ditanya adalah volume Berarti, volumenya satuannya apa? Satuannya liter Nah, sekarang kita samakan dulu satuannya Satuan volume sudah liter sama Satuan waktu masih belum sama Yaitu menit dan jam Berarti, 2 jamnya dijadikan menit dulu 2 jam sama dengan 2 dikali 60 2 dikali 60 hasilnya adalah 120 Jadi, 2 jam itu sama dengan 120 menit Nah, sekarang bisa kita jawab Nah, apakah rumus volume? Rumus volume adalah debit dikali dengan waktu Nah, debitnya berapa? Debitnya adalah 4 liter per menit Berarti 4 Kemudian, waktunya berapa? Waktunya adalah 120 menit Jadi, waktunya yang dalam bentuk menit ya Yang dipakai Bukan yang dalam bentuk jam Volume sama dengan 4 dikali 120 4 dikali 120 hasilnya adalah 480 Jadi, volume air dalam kolam tersebut adalah 480 480 apa? 480 liter Paham ya? Bagaimana? Cukup mudah bukan? Tentang soal cerita debit ini Banyak-banyaklah latihan Agar kalian semakin paham Oke Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.